Tradisi mudik muncul di beberapa negara berkembang dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia dan Bangladesh. Di Indonesia, setiap tahun jumlah pemudik bertambah. Pemerintah dan sejumlah perusahaan menyediakan pelayanan mudik gratis menjelang Hari Raya Idul Fitri, terutama bagi pengendara sepeda motor. Mereka disediakan truk, kereta api, dan kapal laut untuk mengangkut sepeda motor. Sementara pengendaranya disediakan bus untuk pulang ke kampung halaman. Hal ini ditujukan tak lain untuk menekan angka kecelakaan yang kerap terjadi saat arus mudik dan arus balik. Sebab dalam kondisi puasa, tingkat konsentrasi manusia mudah menurun ditambah bila ia sedang berkendara. Hal inilah yang menyebabkan kerapnya terjadi kecelakaan. Namun mudik gratis pun perlu dicermati. Selasa 22 Juli lalu, sebuah insiden terjadi saat mudik gratis. Kapal mudik Nadalin 356 yang disiapkan pemerintah untuk mudik gratis dari pelabuhan Kaliangat menuju Pulau Kengian Sumeneb, kelebihan muatan. Dari 200 penumpang, membludak menjadi 700 penumpang. Hal ini mengakibatkan seorang pemudik tidak sedarkan diri. Mudik gratis sejatinya diadakan untuk mengurangi angka kecelakaan saat arus mudik dan balik setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun ada beberapa hal yang tetap harus diantisipasi dan diperhatikan agar kenyamanan dan keamanan pemudik tetap menjadi prioritas. Untuk membahasnya ada Dirjen Perhubungan Darat, Suroyo Alimusul di kantor Kementerian Perhubungan dan di studio Direktur Utama PT Sido Muncul, Irwan Hidayat sebagai salah satu penyelenggara mudik gratis. Selamat siang Pak Iwan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan saya juga menyampaikan Bapak Suroyo, Pak Suroyo selamat siang. Selamat siang, apa kabar? Baik Pak Suroyo, Pak Suroyo saya akan langsung menanyakan. Selamat siang, apa kabar Pak Iwan? Ya Pak Suroyo, apa kabar Pak? Semarang baru ketemu Pak. Oke, baik. Pak Suroyo saya akan langsung menanyakan mengenai bagaimana jalannya nih, pemberian mudik gratis dari Dirjen Perhubungan Darat terhadap para pemudik pada tahun ini. Ya, terima kasih. Memang mudik gratis ini diawali atau di Mori yang pertama memang ketuaan ya, dari Sido Muncul. Kemudian yang lainnya mengikuti. Untuk tahun 2014 ini, Kementerian Perhubungan melaksanakan mudik gratis tahun yang keempat. Melalui, baik melalui kereta api, melalui penyebrangan, kemudian laut, dan jalan raya. Target yang diharapkan 12 ribu sepeda motor semua mendekati tercapai, arti 95. Ini memang hanya diperuntukkan bagi pemakai sepeda motor dan untuk pemberangkatan sepeda motornya. Karena sepeda motor, bagi pemudiknya, kenapa mereka menggunakan sepeda motor, ada beberapa alasan. Yaitu di daerah asal tujuannya, kalau mereka sampai dipakai untuk mobilitas di sana. Kemudian juga sebagai rasa bangga bahwa dia di perantuan dia sudah bisa memiliki alat transportasi yang berubah sepeda motor. Namun, untuk mengurangi kondisi kecelakaan yang memang sepeda motor yang dimiliki bukan untuk kendaraan jalan jauh, Kementerian Perhubungan berturut-turut empat tahun ini sudah melakukan, mencoba untuk mengurangi yang menggunakan sepeda motor dengan diangkut dengan empat moda yang ada. Yaitu kereta api, jalan raya, kemudian jalan raya ada truk dan tis, kemudian kapal. Itu yang kita lakukan. Oke, baik. Saya ke Pak Irwan. Pak Irwan, ini untuk PT Sido Muncul sudah 24 kali dan tahun ini 25, Pak ya? 25 kali, ini tahun yang ke-24. Dan sejauh ini dari PT Sido Muncul bagaimana menyelenggarakan arus mudik gratis itu untuk para pemudik? Dan apakah juga memprioritaskan bagi pemudik yang menggunakan sepeda motor seperti perhubungan darat? Oh, enggak. Kita melakukan mudik ini khusus dimulai tahun 1991, itu dimulai dengan para pedagang jamu. Tapi belakangan ini karena jumlahnya makin banyak yang kita fasilitasi, yang ikut itu nanti dari pengasong, penjual warung mie, pedagang, apa namanya, tukang-tukang jamu, apa namanya, pembantu rumah tangga, dan gitu. Jadi lebih banyak lagi orang yang ikut. Nah, untuk tahun ini apakah ada perbedaan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dari PT Sido Muncul? Ya, biasanya dari segi jumlah. Tahun lalu misalnya 280, sekarang 300, 320, gitu. Dan tahun ini ada berapa banyak yang disiapkan? 330. 330, apa nih, angkut, angkut, angkut ya itu. Kita selama 24 tahun, 25 kali ini, 300 ribu sih yang sudah kita mudikin. Memang itu, apakah ada kendala mungkin, Pak Irwan, mungkin bisa cerita. Kira-kira untuk dalam melakukan mudik gratis ini, bagaimana mungkin tanggapan dari masyarakat? Kendalanya, oh ya kalau tanggapannya bagus ya, artinya kalau mau dibuka 500 bus ya juga bisa, gitu. Kendalanya itu yang pada awal-awalnya, ketika pertama kali kita menyelenggarakan ini kan, itu kita cari besenya, perusahaan besenya juga enggak gampang, lokasinya, bagaimana caranya membagi. Tapi pengalaman kami selama 25 kali, itu kami udah biasa, gitu. Udah biasa. Jadi secara umum kendalanya enggak ada. Oke, baik. Pak Irwan, kita akan lanjutkan lagi di dalam segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap lagi bersama kami di Jurnalasi ya.